selamat menikmati dok atau Microsoft Word dimana seperti yang sudah saya coba sebelumnya aplikasi yang akan saya bahas ini nanti cukup bagus karena hasilnya sama persis antara file Microsoft Word dengan file aslinya yaitu file berformat pdf oke langsung saja ini browser sudah saya buka kita langsung saja ketikan kata kuncinya di address bar ini kata kuncinya adalah eagle pdf kemudian kita enter setelah itu kita pilih ini yang pertama ya pdf eagle free online pdf converter kita klik saja baik setelah muncul halaman ini selanjutnya kita klik pdf ke word kita tunggu sampai loadingnya selesai baik kemudian nomor 1 ini pilih file pdf anda untuk dikonversi kemudian kita pilih choose files pilih file ini adalah file pdf ya misalkan saya mempunyai file yang sedang lagi anget-anggetnya ini KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa arab di madrasah ya ini kita klik kemudian kita tekan open setelah itu nomor 2 pilih mode pengenalan teks kita pilih yang gunakan OCR ya kita klik gunakan OCR kemudian nomor 3 pilih bahasa dokumen anda kita pilih bahasa Indonesia karena dokumen kita adalah memakai bahasa Indonesia ini ya Indonesian kemudian kita klik mengubah ini ini sekarang prosesnya adalah mengunggah file kita lama dan tidaknya mengunggah file tergantung dari besar kecilnya file pdf yang kita upload file yang saya upload sudah selesai tampilannya menjadi seperti ini nama file kemudian statusnya lengkap 100% kemudian hasilnya ini file aslinya adalah 90,12 megabit kemudian hasilnya setelah dikonversi menjadi Microsoft Word hasilnya menjadi 3,01 megabit oke sekarang kita akan download hasil dari konversi kita tekan ini ya unduh kemudian hasilnya unduh sudah selesai sekarang kita buka saja bagaimana kehasilnya nah ini adalah file hasil dari konversi pdf menjadi microsoft word hasilnya sama dengan file aslinya coba kita buka file aslinya bagaimana file asli berformat pdf nah sama hasilnya sama dan bahkan saya lihat hasilnya lebih baik dari aslinya ya ini kalau saya lihat aslinya ini tulisannya kurang begitu tajam tetapi hasilnya setelah di convert menjadi microsoft word hasilnya seperti ini lebih bagus dari aslinya nah kita tidak usah mengeditnya lagi karena hasilnya sama persis dengan di file aslinya baik demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terutama bagi para guru yang sedang membutuhkan file ini dalam format microsoft word maka tutorial ini menjadi sangat bermanfaat sekali jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati